Halo Sobat Mekanik, kali ini kita akan mengerjakan sebuah sistem yang bernama Tamer Turbo. Jadi ini adalah Ford Everest tahun 2004 yang kebetulan tidak dilengkapi Tamer Turbo, tapi sudah dilengkapi Turbo ya. Fungsi Tamer Turbo adalah untuk menjaga mesin agar tetap hidup di saat kontak sudah dimatikan dan mesin tidak langsung mati. Kenapa? Supaya temperatur turbo dan mesin itu turun dulu, karena sudah dipakai berjalan jauh ya, jalan jauh dan panas. Nah biar temperatur turbonya turun, temperatur mesin turun, temperatur oli juga turun, nah sehingga tidak mudah merusak Turbo. Jadi digunakanlah namanya Tamer Turbo. Nah seperti apa Tamer Turbo, kebetulan yang kita pasang merek HKS tipe 0 ya. Jadi HKS tipe 0 yang kita pakai ini universal. Nah terus kita tidak bisa langsung memasangnya, karena ada beberapa sistem yang akan kita aplikasikan. Nah sahabat mekanik, ini adalah Tamer Turbo nya. Di sini kita lihat, ini adalah modul, ini adalah display nya atau layarnya ya. Nah di sini ada tambahan relay, jadi saya memakai relay 87A. Sebenarnya tidak memakai relay 87A pun juga bisa. Cuma saya lebih senang pakai 87A. Jadi yang hidup nanti hanya mesinnya, di saat kontak sudah dimatikan ya. Saat kontak sudah dimatikan, yang hidup hanya mesin. Jadi setrumnya nanti tetap dari modul yang diatur dari setrum B+, ini. Tapi langsung hanya untuk menghidupkan mesin, tapi kontaknya terputus. Nah kontaknya ini sudah tidak terhubung lagi dengan setrum yang dikeluarkan oleh modul Tamer. Jadi saya pakai relay 87A. Jadi skemanya itu seperti ini ya. Kita lihat. Nah di sini kita bisa lihat skemanya. Untuk skema Tamer Turbo yang saya buat ya, berbeda dengan yang lain. Nah di sini ada Tamer Turbo, di sini ada relay, ini adalah Fisbok. Fisbok itu dia mengeluarkan setrum Ignition ya, dan B+. Nah di sini kita lihat. Nah di sini B+, kita ambil dari screen. Jadi kebetulan di sini nanti ada fuse atau screen yang kita pasang. Nanti bisa dilihat langsung. Kita dapat pasangkan. Nah ini adalah Fisbok yang Ignition. Kontakt on dari screen ya. Kita arahkan ke relay. Jadi kontak on Ignition. Dari screen kita arahkan ke relay. 87A dan ke kontak onnya. Ya ke kontak onnya. Nah kalau tidak salah. Kontak onnya. Warna hijau ya. Warna hijau. Nah nanti yang dari kabel biru. Kabel biru dari Tamer Turbo. Ini ke outnya ya. Outnya itu saat kontak dimatikan. Dia ini mengatakan setrum plus. Dia saya alirkan ke 87. Relay. 87 relay dan 85. Karena nanti di saat relay ini hidup. Maka 87 dengan 30 ini tersambung ke mesin. Jadi ini sebenarnya ke mesin ya. Ini ke jalur mesin. Ini ke jalur mesin. Tidak masuk ke fusebok. Tapi ini mesin ya. Kita kasih keterangan. Ignition. Engine module. Jadi ke module dan mesin ya. Kemudian semisal modul ini ya. Modul Tamernya. Atau modul engine-nya. Jadi saat kunci kontak mati. Relay ini menghubungkan setrum. Dari Tamer. Ke engine atau modul. Engine module ya. Nah sehingga nanti di saat sudah. Kita lihat display nya 30 menit. Atau 40 menit. Mesin akan mati. Jadi seperti ini caranya. Karena memang yang fusebok ke engine module itu saya potong. Saya potong. Nah saya arahkan langsung ke Tamer Turbo dan yang ke engine module itu dari relay. Seperti ini ya. Kenapa? Seperti itu. Karena di saat kontak on relay ini belum hidup. Nah belum hidup. Jadi 87A dengan 30 ini terhubung ya. Ini terhubung. Jadi saat posisi off relay ini terhubung 87A dengan 30. Dan mengalirkan setrum ke engine module. Tapi di saat kontak on mati. Tamer Turbo mengalirkan setrum. Off tamernya. Off setrum tamernya itu. Menghidupkan 87A. 85A. Ya. Dan 87A ini terhubung dengan 30. Seperti itu. Nah disini adalah minus. Ini juga minus. Yang warna black. Yang grey. Handbrake. Jadi ini bisa digabung. Yang grey ini ke hitam. Karena ini handbrake. Jadi kalau tidak di handbrake. Maka modulnya tidak berfungsi. Oke. Nah. Untuk di relay. Disini. Kaki 5. Ya. Disini kita lihat. Ini B plus langsung. Ya. B plus langsung. Karena yang di rumah screen sudah kita putus jalurnya ya. Kita ngambil jalur B plus. Nah disini screennya. Terus ini contact on. Ini contact on. Dari screen. Mesin ya. Atau ignition. Contact on ignition. Yang ke mesin. Karena sudah kita putus. Larinya ke modul dulu. Modul sama relay ya. Kemodul dan relay. Atau ke relay. Karena relay nanti disini ada 87annya. Terhubung dengan 30. Langsung mengarah ke mesin. Hanya ke mesin ya. Tidak ke sistem yang lain. Atau sistem yang lain. Hanya ke mesin. Nah. Terus disini. Ada outputnya. Modul tamer. Ini warna biru outputnya modul tamer. Yang merah ini B plus. Hijau ini. Adalah. Contact on. Ignition. Nah yang biru outputnya plus. Di saat kontak sudah dimatiin. Maka yang kabel biru keluar plus. Kabel plus untuk menghidupkan mesin. Jadi langsung dia keluar ke sini. Mengarah ke relay. Relay ke 87. Dan ke 85. Untuk menghidupkan relay ya. 87 dan 85. Menghidupkan relay. Dan setelah relay ini hidup. Masuk ke mesin. Jadi yang kontak sudah mati nih. Yang kontak sudah mati. Saat kontak mati langsung. Kabel biru ini keluar serum. Terus langsung masuk ke sini. Menghidupkan relay. Terhubung 30. Langsung ke mesin. Jadi hanya mesin aja yang hidup. Sedangkan serum kontak sudah tidak ada serum lagi ya. Kalau kita pakai. Tidak pakai relay. Langsung ke sini. Bisa juga. Jadi nanti ceritanya. Kita putus dan nyambung di kabel. Ini. Kabel. Ini ya. Kabel apa. Ignitionnya gitu. Jadi yang. Ini tetap ada serumnya. Kalau misalnya dimatiin. Tetap ada serum. Nah supaya tidak ada serum. Dan indikator yang lain sudah mati. Sistem yang lain sudah mati. Maka saya pakai relay. Lebih aman. Jadi kalau kontak on. Jadi relaynya tidak hidup. Karena kontak onnya langsung. Ignitionnya langsung masuk ke 87A. Terhubung langsung ke 30 untuk mesin. Jadi tidak perlu menghidupkan relay. Nanti saat relay ini berfungsi. Di saat tamernya mengaktifkan mesin. Di saat kontaknya sudah mati. Seperti itu ya. Nah disini. Nah disini minusnya. Minusnya langsung. Ini 86. Ini 86 ya. 86. 86. Abu-abu yang disini sebelah sini. Ini yang putih ini 85. Dan hijau ini 87. Ada hijau ini 87. Hijau muda ini 87. Nah yang abu-abu yang di tengah ini adalah. Kontak on. Ignition ya. Dan hijau yang tua ini ke mesin. Ignitionnya ke arah mesin. Ini dari skring. Ini dari skring ya. Ini yang ini. Abu-abu ini dari skring. Ignition skring. Jadi yang itu sudah kita putus. Nanti soketnya langsung disini ya. Dan aman. Nah seperti ini. Oke. Sekarang kita coba di modulnya. Ini adalah minus ya. Ini coklat ini minus. Nah ini bersambung dengan minusnya. Yang warna abu-abu minusnya. Yang ke relay. Ini disini nanti minusnya kita kasih sekun. Atau yang lampu sedang kabel. Nah. Sedangkan kabel yang abu-abu. Ini adalah minus untuk hand ram. Jadi saya mengaktifkan hand ram. Kalau hand ram nya tidak ditarik. Maka temer turbo nya tidak fungsi. Kenapa? Karena di saat temer turbo nya berfungsi. Hand ram harus aktif. Dan berfungsi normal ya. Kalau tidak ditarik. Maka temer nya tidak berfungsi. Kenapa? Jangan sampai temer nya berfungsi. Mesin hidup terus. Hand ram tidak ditarik. Hand ram tidak ditarik. Mesinnya jalan gitu kan. Jadi hand ram harus aktif. Ini kabel abu adalah hand ram. Tapi kalau tidak mau diaktifkan hand ram. Bisa langsung digabung. Ke kabel hitam atau minus. Karena ini. Strum nya strum minus ya. Jadi langsung disini. Bisa langsung dihubungkan ke kabel. Hitam yang minus. Kalau tidak mengaktifkan kabel. Apa? Sistem hand ram ya. Tapi saya kepengen aktifkan sistem hand ram. Supaya kalau. Darurat juga bisa. Mesin langsung mati gitu kan. Jadi kita pakai. Untuk sistem darurat nya. Supaya. Safety nya aman. Sekarang kita cek. Dan tes di mobilnya. Nah disini kita lihat. Di screen ya. Ini ada tulisan engine. 15 ampere. Yang warna kuning ini ya. Ini engine 15 ampere. Ya. Ketan ya. Itu nanti akan saya putus kabelnya. Jalurnya. Jadi jalurnya yang ke. Ini ya. Ini kan kabel. Putih ini kontak. Dari kunci kontak langsung yang putih. Besar ini ya. Nah ini nanti yang keluar outputnya. Ini warna hitam strip putih. Ya. Ini nomor 2. 1, 2. Itu nanti akan saya putus jalurnya. Ini akan saya putus. Nanti langsung saya kasih soket ya. Untuk. Ke ini. Ke. Temer turbo. Oke. Nah ini kabelnya ya. Yang hitam strip putih. Ini ke engine. Nanti saya putus. Saya putus langsung kasih soket. Nah setelah saya tutup. Saya turun. Saya turun. Saya turun. Saya putus. Di sini kalau saya. Nyalin kunci kontak on. Temer glownya mati ya. Temer glow mati. Yang lain tetap nyala. Temer glow aja yang mati. Artinya. Modul. Engine yang disini mati. Ini nanti saya kasih soket. Nah ini. Sudah saya sambung. Agar lebih panjang ya. Tadinya dia. Ini menyatu. Hitam ini. Hitam strip putih. Menyatu. Itu saya putus. Nanti dia akan menjadi output dan input ya. Jadi output dan input. Jadi yang ini. Ini inputnya. Sorry. Ini outputnya. Ini output kontak on. Yang ke modul ya. Ini outputnya yang ke engine. Nah ini. Ini output yang ke engine. Ini dari screen engine ini. Yang 15 ampere ya. Engine 15 ampere. Kelihatan ya. Nah ini sebenarnya screennya 20 ampere dipasang. Cuman harusnya 16 ampere. Oke. Nanti kita. Coba rapiin dulu nanti. Tapi sebelum kita rapiin. Kita pasang skun. Kita ambil dulu jalur B+. Oke. Nah ini jalur B+. Seperti yang saya bilang. Ambil jalur B+. Yang tidak mengikuti kontak. Ini langsung posisi kontak. Off. Lock. Ini B+. Kalau saya taruh. Tespeng disini dia nyala. Nah ini nyala ya. Nah ini kabel putih strip merah. Ini kabel putih strip merah ini. Plus kita robek aja. Kita robek disini. Ya. Kita robek. Nanti ambil jalur. Kasih kabel kuning nanti. Untuk sebagai penanda aja. Indikator. Nanti kita jadikan satu. Untuk pasang disoket. Nah sudah. Saya sambung seperti ini ya. Sambung. Nanti dibungkus lasih. Terus nanti kita kasih skun. Oke. Dan soket. Nah ini tiga kabel udah jadi. Tinggal kita pasang aja. Langsung on ya. Nah udah kita pasang soket. Ini perhatikan ya. Nah ini soketnya. Ini B+. Kuning. Yang bawah ini. Output dari rumah sekering. Kontakt on. Ini. Sorry. Ini sumber dari kontak on. Ini outputnya ke engine ya. Yang ini. Ini. Dari kontak on. Sekering. Ini kuning B+. Nah ini udah. Kalau kita tes. Udah ada muatannya. Ini udah ada matannya. Kita lihat. Ini B+. Ya. B+. Posi kontaknya masih di lock. Kita lihat. B+. Terus yang sebelah ini. Kontak on. Jadi kontak on kita kunci kontak dulu. Nah ini kunci kontak ya. Posi kuda kunci kontak on. Ini kunci kontaknya. Ini kunci kontak on. Kita matikan. Kunci kontaknya dimatikan dulu. Kodi. Nah ini mati ya. Mati. Kunci kontak on. Dia kenal lagi. Nah. Ngalah ya. Ini kalau sumpah modulnya bermasalah. Tinggal dicabut aja. Tinggal cabut soketnya. Tinggal buat soket jumper seperti ini. Untuk menghidupkan mesin. Udah selesai. Kita pasang. Bisa hidup. Ini kalau di stator gak bisa hidup mesinnya. Karena diputus kabelnya. Tapi kalau seperti ini. Mesinnya bisa hidup. Karena ada kabel jumper ya. Yang dari skring kontak on. Ignition yang ke mesin. Sekarang kita pasang. Nah sekarang. Nah kabel minusnya udah kita pasang disini ya. Nah itu dia. Jadi sudah aman. Sekarang kita mau tes dulu. Mesinnya apakah modulnya normal. Kita tes dulu. Kita gantusin aja ya. Kita gantusin aja. Supaya dekat dengan suite kontak. Ini lagi. Suasanya lagi gelap. Karena mendung ya. Mau hujan. Dan kita tes dulu kontak on. Ya CC. Kontak on. Nah. Kalau kita matiin kontaknya. Nah. Ini kan nunggu udah 13 detik baru mati ya. Tapi kalau kita ingin membunuh langsung cut off. Ini bisa. Pencet tombol sebelah kiri. Nah langsung mati. Sebelum dia otomatisnya mati sendiri ya. Nah ini saya kontak on lagi. Tentat on. Saya matiin mesinnya. Nah sebelum 30 detik habis. Maka saya langsung cut off. Langsung cut engine ya. Potong langsung. Strumnya. Pucat lama. Mati. Jadi kalau ada kondisi darurat. Kita bisa membunuh cut engine langsung. Nah ini saya mau coba hidupkan mesin ya. Tentat on. Stutter. Apakah ada masalah. Nah alhamdulillah gak ada masalah. Ini tombol display. Bisa kita setting. Ini geser ke temernya. Bilangin merubah. Ini yang temer 2. 1 menit. Saya ubah ke 50. 40 detik ya. 1 detik. Ini yang 30 detik. Terus. Pencet yang lama. Ini tegangan ya voltase. 14 volt. Ini merubah temernya. Yang temer 2 bisa. Pencet yang tekan tombol atas. Tombol bawah gak bisa. Ini untuk setting aja yang bawah ya. Saya pakai yang 30 detik. 14,2 volt. Fungsi kontak kita matikan dulu. Terus. Langsung. Jadi semua mati ya. Sistem mati ya. Kecuali RPM aja. Jadi ini mati. Tempat atur suhu mati. Bensin mati juga. Kecuali RPM. Dan di. Oh gila saya. Nah ini mati. Mati semua ya. Terus saya coba lagi. Kontakt on. 12 volt. Akhirnya masih di charge. Ini ketermati. Start on. Kan bencinya sudah habis ya. Memang habis dia. Sudah. Nipis. Ini temperaturnya. Dia seperti ini. Dia agak sedikit naik. Ini ase nya hidup. Masa dingin. Hidup ya. Masa hidup. Nah kita lihat. Sekarang saya matikan mesinnya. Kita lihat indikatornya mati ya. Tercuali RPM. Masih nyala. Nah. Ini ase mati ya. Langsung otomatis mati ase nya. Nggak ada. Strum lagi. Nah ini. Kita lihat. Sudah mati semua. Sistemnya. Mati semuanya. Sekarang saya buatkan dudukan display TMR turbo. Di sini ya. Ini cover kolom setir. Saya copot. Nanti saya buatkan dudukan display nya. Dari. Ini ya. Aluminium. Bekas plat nomor. Nah ini bekas plat nomor nya. Nanti kita gunting. Sesuai dengan ukuran display. Nah ini berdekatnya udah kita buatkan ya. Seperti ini dari bekas plat nomor. Tinggal dikasih baut ya di sini. Nah tinggal di baut. Terus nanti display nya tinggal nempel di sini. Pakai double tip. Jadi nanti penampilannya lebih keren ya. Lebih enak dilihat. Seperti ini. Terus ini kabel nya digepit. Nanti melingkar ke sini. Supaya kelihatan lebih rapi ya. Nggak kelihatan ada kabel nya kesana kemari. Sekarang kita pasang. Nah seperti ini ya. Sudah rapi. Kabelnya ke belakang. Dan kabel yang dari samping ini nggak kelihatan. Tinggal kita pasang di mobil nya oke. Nah setelah kita pasang seperti ini. Untuknya ya. Lebih kuat. Kita copot. Plastik nya. Nah lebih. Lakan elegan ya. Tinggal kita pasang setir nya. Jadi nggak mengganggu pandangan speedometer. Hammer juga. Tidak tertutup oleh setir. Sekarang kita komplitin semuanya ya. Kita tes lagi. Tes ulang lagi. Dan kita coba oke. Setir sudah terpasang. Nah modul udah kita pasang lagi ya. Tadi kan kita copot untuk lapin kabel ini. Rumah screen udah kita pasang. Socket display udah kita pasang juga. Nah ini tinggal kabel handrail aja yang belum ya. Kita coba. Langsung disini. Contact on. Langsung aja yang matiin dulu. Kita pake yang 30 detik ya. Cepater. Kita matiin kunci kotak. Kalau kita mau langsung cut off bisa ya. Makan sebelah kiri. Nah masing langsung mati ya. Kalau ada insiden. Sekarang kita coba yang 30 detik. Sekarang kita coba. Kita coba mode mati ya. Ini voltasanya. 13,51. Kita coba mode mati. Nah ini. Ini tamernya gak aktif ya. Tamernya mati. Jadi saya langsung matiin mesinnya. Nah ini mesin langsung mati. Bisa ngelain lagi. Jadi kita juga bisa membaca tegangan ya. Tegangan akinya seberapa. Jadi kita juga tenang. Apabila akinya bermasalah. Kita juga bisa tahu kalau akinya bermasalah dari tegangan aki ya. Ataupun alternatornya yang bermasalah. Kita bisa lihat disini. Kalau 14,53 itu masih normal. Kalau sudah 12 mesin hidup. Ya berarti alternatornya bermasalah atau akinya. Nah sekarang saya mau coba. Kalau modul ini saya cabut. Tapi relaynya masih tetap. Modul aja saya cabut ya. Relaynya tetap. Ini modul saya cabut. Modul saya cabut. Mesin masih hidup ya. Mesin masih hidup. Mesin masih hidup. Nah. Karena relaynya masih menghubungkan seterung. Tapi relaynya mati. Posisinya mati. Karena 87A terhubung dengan 30. Kalau saya matikan langsung bisa. Nah gitu ya. Kenapa seperti itu? Supaya nanti apabila tamernya bermasalah. Kita tinggal cabut tamernya aja. Jadi mesin bisa di starter dengan normal. Seperti biasa ya. Sekarang kita mau rapiin semuanya yang. Ada di sini ya. Kita rapihin dan pasang. Table hand ramp untuk pengaman. Kalau nggak dipasang juga nggak masalah. Kita langsung sambung ke minusnya ya. Supaya lebih praktis juga bisa seperti itu. Udah. Tepasang. Tipasang. selamat menikmati oke sobat mekanik pekerjaan kita sudah selesai semoga video ini bermanfaat jangan lupa cek rodaman mesin sebelum dipakai oke selamat menikmati selamat menikmati